Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nasya akan bacakan sejarah Al-Quran dan manfaat membaca Al-Quran Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan umat muslim Proses turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun Adapun ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan Maka itu seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbika alladhi halaq Halak alinsana min alaq Iqra wa rabbukal akram Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal dari kenabian Muhammad Selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam Al-Quran diturunkan dalam dua cara Yaitu Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Laylatul Qadar dari Lawu Mahfuz ke Langit Dunia Usai diturunkan ke Langit Dunia, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap Sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode Yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi dan Madinah setelah hijrahnya Nabi Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hirah sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi Membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat makin bercahaya dan penuh wibawa Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati, dan dihargai banyak orang Keutamaan baca Al-Quran ialah satu, mendapatkan pahala dan kebaikan Dua, memberikan derajat dan wibawa Hal itu seperti dalam hadis yang menyatakan Orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran Akan selalu ditemani para maikat pencatat Yang paling dimuliakan dan taat pada Allah SWT Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran Lalu bersusah payah mempelajarinya Maka dia akan mendapatkan dua kali pahala Terima kasih sudah menonton video ini Maaf bila ada kesalahan kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh